Vira Ria Ricis izin juga TikTok ke Teo Kurian. Aksinya dicibir tak pantas. Ria Ricis dikabarkan segera melepas masa lajangnya dalam waktu dekat. Youtuber kondang itu akan dinikahi seorang pria bernama Teo Kurian. Jalan menikah, Ria Ricis memperkenalkan calon suaminya ke publik. Ria Ricis bahkan mengajak Rian saat menghadiri ajang perhargaan Obsessive Awards 2021. Dalam sebuah cuplikan video yang dibagikan aku ini dalam negasif, terlihat momen Ricis meminta izin ke Teo Kurian untuk maju ke panggung saat diajak joget TikTok. Video tersebut langsung menarik perhatian netizen. Pasalnya Rian mengizinkan Ricis untuk joget TikTok selama tak berlebihan. Joget TikTok boleh? Tanya Ricis. Rian yang tak memakai mic itu seolah mengisyaratkan memberi izin kepada Ricis asal jogetannya tak berlebihan. Tapi jangan terlalu. Oke, Alhamdulillah, jawab Ricis. Saat diizinkan, Ricis langsung melangkah ke panggung. Ia pun berjoget bersama Tiara Andini dan Nyodra. Berbeda dari biasanya, Jogetan Hadi Okistiana Dewi itu tampak lebih kalem. Sontak video tersebut langsung bencin komentar dari netizen. Tak disangka gara-gara meminta izin kepada calon suaminya, Ricis malah kena cibir. Seharusnya lu ngucap Alhamdulillah kalau lu punya calon suami ngelarang lu joget di depan orang rame. Itu namanya calon suami yang paham akal-akal agama. Lu ngucap Alhamdulillah pas dia ngingin lu joget. Hucu lu, tulis netizen. Aduh kayak gak pantas aja beri jab tapi joget-joget di tiktok. Sahut lainnya. Udah mau nikah, stoplah joget-joget. Ntar calon suami malu terus kabur. Timpal netizen lain. Apa saja yang dilakukan Ria Ricis memang selalu dipandang buruk oleh netizen. Meski begitu, gadis 26 tahun itu mencoba tak peduli dengan komentar-komentar jahat tentang dirinya. Terima kasih telah menonton!